Intro Sehubungan dengan maraknya pinjaman online atau pinjol yang mudah diakses Sanggota DPRD Kalteng Mohacirin mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam melakukan pinjaman Yang mengingatkan kepada masyarakat untuk mencari informasi terlebih dahulu terkait legalitas pinjol Serta memperhatikan syarat dan ketentuan sebelum melakukan pinjaman Yang menilai di satu sisi mudahnya cara akses tersebut memudahkan nasabah dalam melakukan pinjaman Namun di sisi lain bunga yang harus dibayar sangat tinggi Dan tak jarang penagih melakukan penagihan dengan cara memaksa Dan jika terlambat atau tidak bisa membayar cicilan dari uang yang dipinjam Maka biasanya penagih akan membebarkan informasi pribadi nasabah kepada kerabat Wakil rakyat dari DAPI 5 yang meliputi Kapuas dan Pulang Pisau tersebut Juga menghibau kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam melakukan pinjaman Dia juga mengingatkan jika memang hendak meminjam, hendaknya ke bank milik pemerintah maupun ke bank swasta yang sudah terdaftar dan resmi Sehubungan dengan maraknya pinjaman online yang sekarang ini telah mudah diakses di media-media online Dan tentu saja dari sisi yang lain sangat memudahkan untuk mendapatkan pinjaman bagi masyarakat Tetapi di lain pihak juga seperti kita ketahui Tentu saja perusahaan pemilik pinjaman online ini tidak mengurugi tentunya Ya maka dari itulah agar kepada masyarakat dalam rangka meminjam keperluan Untuk keperluan modal apapun namanya Agar lebih berhati-hati Karena mereka ini pada umumnya pinjaman online ini adalah bunganya sangat tinggi Dengan persyaratan yang sangat mudah Tapi tentu saja ini juga bagi masyarakat yang berat membayarnya dengan bunga yang tinggi itu Maka tentu akan menjadi masalah kemudian hari Ya anggaplah semacam ada penagihan yang memaksa kepada peminjam Maka dari itu pinjamlah kepada pinjaman online yang dianggap resmi gitu lah Dan itu walaupun resmi tetap kita berhati-hati Dan akan lebih aman kalau pinjaman itu lewat bank-bank pemerintah maupun bank swasta Yang memang sudah terdaftar dengan resmi gitu lah Dan ini berlaku untuk seluruh daerah Kalimantan Tengah dan Indonesia Saya kira demikian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohajirin juga berharap kepada pihak terkait Aparat penegak hukum dan pengawas keuangan Untuk memberikan himbawan resmi Dan memantau maraknya pinjaman online Dari Kota Pelanggaraya, Ahmad Sampit TV mengabarkan Dari Kota Pelanggaraya, Ahmad Sampit TV mengabarkan